dulu ya iya ya pak kita mulai dulu baik karena ini ibu Hanifah baru anu ya ada acara dulu nanti menyusul kita mulai dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 akan diadakan ujian seminar proposal skripsi atas nama Febrianto Ramadan ya skripsinya rancang bangun sistem informasi verifikasi data pemilih menggunakan QR Code dalam Bilkades di Desa Tugu Galanganyar baik nanti mas Febrianto diberi sempat untuk mempersentasikan proposalnya ya tidak usah lama-lama ada sekitar 5-8 menit baru nanti tanya jawab silakan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu kemudian presentasi silakan ya silakan mengambil sistem informasi verifikasi data pemilik menggunakan QR Code dalam Bilkades Desa Tugu Galanganyar kenapa saya mau mengambil judul proposal ini bisa dilihat dari rata belakang berikut verifikasi merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pemilihan di Desa Tugu sendiri pemilihan kades dilakukan setiap 5 tahun sekali pemilihan dilakukan secara langsung yaitu warga yang memiliki hak pilih dan memiliki mendaman datang ke lokasi untuk memakai hak pilih mereka namun pada proses verifikasi data masih dilakukan secara manual yaitu setiap tugasnya bisa melayani warga satu dusun saja sehingga antrian sering terjadi antrian pada dusun dengan jumlah pemilih yang banyak dengan metode verifikasi seperti itu saya rasa kurang cepat karena petugas harus mencari satu persatu data di dalam buku daftar pemilih maka dirasa perlu dibangun sebuah sistem informasi untuk mempermudah petugas dalam melakukan verifikasi data tanpa harus mengecek satu persatu data daftar pemilih dan sistem informasi yang saya ambil adalah IR Code kenapa QR Code karena QR Code memiliki beberapa kelebihan yaitu mampu menyimpan data tersani dalam kapasitas besar data tersani disini dapat berkuat binar numerik atau apa menumerik kemudian tahan kredat kotoran dan kerusakan ketiga mampu menanggung data secara horizontal atau vertikal maksudnya data dapat disetan dalam sudut manapun keempat bisa diakses semua jenis ponsel berkamera nah berikut adalah kajian pentingan terdahulu yang mendasari saya mengapa menggunakan QR Code disini bisa dilihat pada tabel QR Code sudah digunakan dalam sistem informasi pemasaran buku online aplikasi berbagi kontak dan aplikasi penampil informasi detail-detail koleksi museum selanjutnya adalah batasan masalah batasan masalah yang berikut yaitu proses N Code dan B Code data diri pemilik menggunakan QR Code data yang disimpan dalam QR Code harus mampu ditampilkan dalam layar serta laporan yang dihasilkan harus dapat menampilkan pemilih yang menggunakan hak suara dan yang tidak data tersebut akan data tersebut digunakan pada panitia dalam evaluasi untuk pemilihan tahun berikutnya sekian waktu sudah sudah oke baik mungkin bisa dilihatan loh proposalnya kamu bisa buka proposalnya yang di SSO itu loh kamu buka kamu buka juga kamu bisa buka saya sudah bisa-bisa sudah sudah itu oke oke halo 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 Mas sudah lewat tampilkan dulu tadi yang tadi sudah ya pilihan yang dimasuk dengan verifikasi itu mas verifikasi data mencocokkan data mencocokkan data dari database nanti mencari mencocokkan data dari data pemilih itu apakah data yang pemilih itu benar atau tidak gitu ya verifikasi dengan menggunakan QR code QR QR code itu berada di mana nanti QR code-nya itu pojok ya pojok karena atas pojok karena atas siapa di di kartu apa kartu undangannya berarti ya QR code-nya itu berada di kartu undangan berarti lagi secara itu bisa mencetak QR code-nya ya nanti-nanti undangan itu juga dihasilkan ya dihasilkan dari sistem itu juga undangan pemilihan itu ya Pak undangan ada V apa namanya verifikasi itu saya kira pas awal pendataan kira-kira jadi sebelum apa namanya mau diadakan apa namanya pemilihan itu kan ada pendataan dulu kan ya dari panitia dari pemerintah desa itu ada pendataan yang dari warganya bahwa siapa saja nanti yang memiliki hak pilih ya yang memiliki hak pilih itu siapa saja atau yang sudah memilih hak pilih tetapi mereka sudah tidak ada atau sudah meninggal itu verifikasi data sebelum-sebelum apa namanya sebelum pemilihan itu dilakukan enggak di situ di sistem itu kalau ini kalau sudah undangan kan berarti sudah sudah lalu ya sudah terserifikasi data itu tinggal nanti undangan itu di ini apa namanya pada dudatang bener-bener undangan itu dikeluarkan dari sistem nyamu itu itu namanya verifikasi undangan kecocokan apa namanya kebenaran dari undangan itu maksudnya itu verifikasi pemilihnya itu maksudnya apakah pemilih ini memang data pemilih ini itu memang bener-bener warga atau apa namanya penduduk di desa Tugu kalangan nyar itu atau memang atau memang dia itu sudah Oh apa namanya berat memilih atau mereka itu memang sudah mak masih ada ya belum terus kan ada dari sini yang data-data yang sudah meninggal itu ikut terlalu namanya menjadi data pemilih padahal sudah tidak ada gitu ada dari bidangnya mestinya di depan saya ada tidak di situ nanti rencana tidak Pak yang di sistem ini adalah data PIN file-nya Pak jadi ini datang jelas pemilihnya penduduknya penduduk di situ dan pemilihnya ada di tempat nanti itu dilakukan di luar sistem di ini ya ya untuk awal terseornya dilakukan di luar setiap ada data pemilihnya itu dimasukkan setelah ya tadi diverifikasi dari ini ya dari dari pelurahan dari panitia pelurahan ya 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 jadi nanti di latar belakang kamu sampaikan ya apa namanya sebenarnya permasalahan yang mengenai verifikasi pemilih itu seperti apa kenapa mau dibuatkan keyr code ya Pak dengan menggunakan gerak itu perlu dibahas di latar belakang nanti tolong disampaikan apa permasalahan yang urgen di verifikasi data di pemilihan itu seperti apa kemudian kamu mengusulkan menggunakan apa membangun satu situasi verifikasi pemilihan pemilih yang menggunakan keyr code perlu nanti di latar belakang lebih ditambah lagi ya ya Pak kemudian dibatasan masalah itu kurang ini ya kurang begitu kurang begitu jelas karena ya tadi tolong dijelaskan model verifikasinya itu seperti yang mencukupnya titik jika tidak hanya proses encode dan dekode dari pemilih menganggap itu tidak tapi lebih ini kan verifikasi ya dengan menggunakan seperti apa metode verifikasinya dulu Hai itu kemudian bisa mengelola namanya data master proses dan laporannya apa saja data masternya apa yang digunakan data transaksinya atau prosesnya apa saja dan laporannya yang dihasilkan apa saja itu ya waktu kemudian tinjauan pustaka nanti kalau bicara yang tiga tahun terakhir ya yang taruh 2012 itu tolong diganti yang minimal 23 tahun terakhir ya 2018 lah ya yang judulnya sesuai dengan judul yang anda angkat itu mengenai ya apa mengenai verifikasi data misalkan itu bisa saja ya verifikasi kalau tidak ada verifikasi mengenai pemilihan desa yang penting adalah sama-sama membahas mengenai verifikasi diberkode sama-sama membahas mengenai verifikasi jadi bukan perpustakaan itu kan tidak hanya menggunakan gerkotnya berarti bukan gerkotnya tapi lebih ke verifikasi ya perifikasi data dengan karena ingin ini judulnya yang diangkat itu temanya mengenai verifikasi ya datang menguji kecocokan data gitu ya itu ya itu kemudian yang pulang kesan teori yang teori-teori itu minimal lima tahun terakhir ya ya minimal kalau ini tahun 2016 lah 2015-16 itu bisa tapi kalau yang 2002 2010 2012 tolong diganti ya teorinya minimal lima tahun terakhir kalau buku kalau jurnal tadi tiga lima tahun terakhir ya yang belanda saat tinjian pustaka tadi gitu ya oke kemudian di metode pengembangan sistemnya sumbernya dari mana disitu tolong di Oh sendernya dari 2010 ya juga antara terganti yang lima tahun terakhir ya ada itu amal waterfall yang cari yang terbut berbaru ya buku kemudian tahapannya dijelaskan setiap tahapan itu apa yang anda kerjakan ini bukan pengertian misalkan tahap rencana sistem tahap rencana sistem adalah ini ini bukan tetapi pada tahap rencana sistem penulis akan melakukan apa-apa dan seterusnya pada tahap analisa kebutuhan juga sama penulis akan melakukan ini 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 dan seterusnya disesuaikan nanti pada pembahasan nanti padaku akan dibahas itu ya Hai itu itu saja landah teori dan abad biar terpustaka nyanyi berbaiki kalau terungnya berganti tahunnya ya berarti diganti ya ya intinya lalu jurnal minimal tiga untuk tiga tahun terakhir kemudian kalau buku minimal lima tahun terakhir ya oke itu mungkin bahwa menambahkan silahkan kita ya Pak Eko terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Febrianto Ramadhan Halo Nibu tadi sudah ya Halo Nib tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Eko Ngeh mengenai penulisan dan yang lain sebagainya kalau di saya cuman beberapa aja Mas di sini masih ada beberapa teks itu yang Hai apa ya saya enggak tahu ini konvertan Google Docsnya atau memang dokumennya seperti ini jadi ada beberapa yang tulisannya itu tidak rata kanan kiri jadi cuma rata kanan Tok eh sorry rata kiri Tok Hai alaman C benar tak cek dulu ya di sini di Hai contohnya di latar belakang yang paragraf kedua Oh ya enggak itu sama dibagian luah di landasan teori itu ada lumayan banyak di landasan teori hai 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 tapi saya tidak memberikan catatan contohnya sih Oh ya ya terus sama anumas ya saya benar-benar Hai sama contohnya untuk jenengan buka yang teori MySQL itu coba ini kan karena basisnya masih proposal jadi untuk teori seperti HTML MySQL dan lain sebagainya itu gak usah ditulis jadi yang ditulis itu hanya yang berkaitan dengan judul sama metode yang digunakan MySQL itu kan toolsnya jadi enggak perlu untuk dia yang disini ditulisnya di bab dua gitu ya oke sampun itu maupun Pak Eko Monggo hai 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 eh eh terima kasih buat apa ya nanti eh intinya proposal diterima dengan perbaikan perbaikan dilihat di naskah yang digunakan jelas itu kan sudah ada lihat bisa dilihat ada catatan ya ada komen itu nanti diperbaiki nanti setelah itu di-upload lagi di di mana SSO gitu ya saya ya baik terima kasih Bu Hanifah dan Mas bersianto febrianto ya baik untuk ujian jelas pada pagi ini kita akhiri kurang lebihnya kami mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati